Hai sensasinya ini kita beda lain dari yang lain setiap kita goes semua pada merhatiin nah itu untuk pertama kali ya kalau kita baru naik ini udah bingung kagok karena kita udah kayak ya seperti kita naik mobil aja ya bahan depan dimana ini dimana gitu kita harus instingnya lebih lebih kuat daripada naik sepeda umum biasa gitu mungkin orang ngelihatnya itu kayak sepeda bawa barang kayaknya berat ya gitu tapi sebenarnya kalau kita jalanin sebenarnya enggak karena kan kita sepeda kargo juga multi-speed jadi kalau kita posisi berat ya gimana caranya kita bisa shifting biar agak ringan gitu kalau saya kebutuhannya karena penyakit kebedaan sama anak pakai cari solusi biar-biar di YouTube ya di aturansi lain ketemunya kayak gini ya kayaknya pas sudah sepetok ya udah langsung bikin kita konsepnya aku ingin punya dan dua mumpung anak-anak masih kecil bisa naik depan bermuter aja nah itu kita juga kita juga ada freelance buat loading-loading barang next kita mau bikin semacam kurir kurir sepeda sepeda kargo bertahap ya naiknya ya semenjak kita mulai ada kegiatan ya sepeda kargo kopi itu itu udah mulai kelihatan kita akan sering ada panggilan orang mulai nanya-nanya ini bikin dimana ya udah kita unjukin beda dengan tahun kemarin lalu sekarang orang-orang langsung nanya-nanya ini berminta juga banyak ya kalau awalnya memang bikinnya bukan bukan kargo ngerjain track untuk touring nah selah-selah waktu saya itu iseng iseng bikin sepeda kargo jadilah satu sepeda kargo nya itu jadi tuh orang yang berminat banyak ini kargo kan ada banyak modelnya dia ada yang low-back ada yang high-back yang di semuatannya di atas ada yang long john long tile itu ada yang tri-cycle nya ada juga saya manfaatin masih manfaatin frame-frame lama frame-frame bekas itu diberikan kandung yang pasti besi karena besi dia misalnya ukurannya mau pakai 26 gelas kurang kecil bisa pakai Sally atau nggak pakai sepeda mini kalau dia mau yang pakai bannya 26 ya pakainya federal saya di sini model yang paling sederhana tuh 2 juta sampai yang paling besar tuh 8 juta kalau yang buat punya-punyaan sama yang usaha beda soalnya kalau yang punya-punyaan sih dia cuma ngeliat oh ini model ini keren gitu doang dia ngasih gambar dia bilang oh bisa gitu itu kalau buat usaha agak panjang emang yang buat usaha kita tanya dulu dia mau bawa speaker beratnya maksimal berapa berarti yang cocok kargo nya yang jenis ini gitu tujuan utama pakai sepeda kargo pertama emang kita pertama hobi sepeda terus kedua kalian buat nyandorin buat sambil usaha kebetulan usaha kita bisa kopi kita biasa ngopi tadinya pakai sepeda mini terus berkembang akhirnya ada ide dari alam kargo dia bilang udah bang bikin kargo aja buat nyandor kopi gitu kemudian nyari frame frame ini ngereset dulu ngedesain dulu gimana model bentuknya akhirnya ya jadilah kayak sepeda kargo yang sekarang saya pakai ini selamat menikmati terima kasih terima kasih